Menutup aurat Kita tahu bahwa dalam sholat Baik laki ataupun perempuan Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah Kita wajib menutup aurat Dan itu adalah syarat sahnya sholat Walaupun kata ulama kita sholatnya di tempat yang gelap Di dalam goa kita sendiri tidak melihat gelap Tidak ada lampu Wajib sholat dalam keadaan tutup aurat Dan tutup aurat ini Harus dengan jir Dengan benda Yang mena'u idrak launil basara Yang mencegah Diketahuinya atau dilihatnya Warna kulit Limu'tadil al-basar Untuk orang yang pandangannya normal Jadi bagi yang pandangannya normal Tidak terlalu tajam Juga pandangannya tidak terlalu lemah Karena minus Atau plus Normal-normanya pandangan Maka dia tidak melihat warna kulit yang ada di balik penutup aurat itu Baik penutup aurat itu terbuat dari bahan Maka bahannya harus sedikit tebal Supaya tidak terlihat warna kulitnya Kalau warna kulitnya masih kelihatan Ya karena bahannya terlalu tipis Maka tidak usah dipakai untuk menutup aurat dalam sholat khususnya Atau bukan bahan Dicontohkan oleh ulama Seperti pakai tanah liat Pakai tanah liat Auratnya ditolak Kalau laki-laki gampang Auratnya antara pusar dan lutut Itu ditemplok Ini adalah tanah liat Sampai tidak kelihatan kulitnya Sah begitu Sah Walaupun pakai tanah liat Nah jadi Nutup aurat ini syarat Sahnya sholat kita Tapi Tentunya Bagi yang mampu Nah ini Nutup aurat wajib Dan jadi syarat sah sholat Bagi yang mampu Kalau tidak mampu Maka tidak jadi syarat sholat Tidak jadi syarat sahnya sholat Seperti apa misalnya tidak mampu Nutup aurat ketika sholat Seperti Dia tidak dapatkan Sesuatu yang bisa menutup auratnya Dia tanpa busana Lalu tidak ada yang bisa menutup auratnya Walaupun itu tanah liat tadi Tidak ada apapun Tidak punya apapun Sedangkan dia tanpa busana Bagaimana sholatnya Wajib menutup aurat Harsus harus tutup aurat Tidak ada apa-apa yang bisa Diterjadikan untuk menutup aurat Maka Sah sholatnya Tentap tanpa tutup aurat Di saat itu dikatakan Dia tidak mampu Menutup aurat Ketika tidak mendapatkan penutup aurat Dan masalah mendapatkan penutup aurat ini Mesti dicari Seperti kita mencari air Dalam bab tayammu Dan saya tidak akan bahas Karena panjang Masalah mencari air di bab tayammu Apakah dalam haddul gawth Atau ke haddil bu'od Atau ke Lebih daripada haddil bu'od Dan itu saya tidak bahas Karena terlalu panjang Jadi masalah Masalah menutup aurat pun begitu Oh saya tidak punya menutup aurat Jadi saya sholat lanjang Tidak pakai busana Saya tidak punya busana Cari dulu Cari dulu dalam radius Yang disebutkan dalam bab tayammu Kalau Sudah dicari-cari Dalam ketentuan itu Tidak dapat Ya sudah baru sholat lanjang Dan sah sholatnya Dan bahkan ulang mengatakan Tidak perlu diulang Tidak perlu dikotok Kalau setelah itu Dia dapatkan Sholat duhur Sholat lanjang Karena tidak ada penutup aurat Ketika asar Ada dapat yang duhur Sudah sah Yang kedua Ada Gambaran yang kedua Ada penutup aurat Dia punya baju Punya gamis Punya celana panjang Misalnya Punya Pakaian yang menutup auratnya Tapi muta najis Terkena najis Ada bajunya Tapi ada najis Sarungnya ada Tapi ada najis Yang tidak dimaaf Dan Tidak bisa dihilangkan Disucikan Karena tidak ada air Karena kita menghilangkan Najis itu Mesti pakai air Mutlak Air yang suci Mensujikan Ini tidak ada Cari sana sini Tidak ada Sama juga Seperti bab tayamu Cari dulu Tidak ada air Untuk mensujikan Itu baju Yang muta najis Dibakai solat itu Baju Tidak asah Karena ada muta najis Ada najisnya Najisnya bukan Najis yang dimaaf Kalau najis dimaaf Tidak jadi masalah Tapi ini najisnya Tidak dimaaf Maka bagaimana Buka semua bajunya Yang ada najisnya semua Dan Solatnya telanjam Misalnya nih Ada orang diantar Jalan Jatuh ke sepiteng Kira-kira berumuran Najis gak tuh Bukan berumuran lagi Tapi kalau sepiteng Tubuh-tubuhnya Semuanya ini Kita mau ngasih contoh Yang bajunya doang Jadi bajunya Kalau terkena najis itu Gak bisa dihilangkan Karena gak ada air Yang memuduhi syarat Maka solatnya telanjam Dan gak perlu dikodoh Gak perlu diulang Ketika solat dikerjakan Itu gambaran kedua Gambaran ketiga Ada orang di penjara Di penjara Di tempat penjaranya Najis semua Ya sebagian penjara sadis Udah kecil Dia buang PHB disitu Buang pipis disitu Udah karena Sadisnya itu tempat penjaranya Najis semuanya Gak ada celah yang gak najis Semuanya najis Bajunya suci Tapi tempatnya Tapi tempatnya Najis Solat di atas tempatnya Najis gak boleh Kalau gimana caranya Caranya Lepas bajunya Kalau lepas bajunya Dia gak pake apa-apa Pake gamis doang Walah ada leman Walah Walah celana Gamis doang Lepas gamisnya Dia telanjang Kalau bahasa sekarang Topless Gak pake apa-apa Kalau lepas gamis Ya lepas gamis ente yang suci Jadikan sebagai Sejadah di bawah Lalu solat Lanjang di atas Baju yang suci itu Nah di saat itulah Solat Gak disyaratkan Untuk aurat Karena dianggap apa-apa Dianggap tidak mampu Menutup aurat Jadi kalau gak mampu Menutup aurat Boleh solat Sah-solat Tanpa menutup aurat Dan ini Kata ulama Kalau solat Tanpa menutup aurat Macem begini Solatnya nanti Gak di awal waktu Kapan Ketika waktu Sudah sempit Kapan misalnya Sudah sempit Zohor 10 menit Misalnya 5 menit Sebelum Sebelum asar Baru solat Zohor Kalau jam 1 Mau solat Zohor tanpa Busana Belum boleh Kecuali Kalau udah Yaas Udah Putus harapan Putus asa Untuk mendapatkan Penutup aurat Ini kalau Saya Cari-cari Gak bakalan Dapat Sudah Disini Gak ada Kayak tadi Itu tempat Penamanya Penjara Dia penjara Sedirian Disitu Tempatnya Najib semuanya Mau mendapat Tempat suci Dari mana Kalau sudah Putus asa Gak ada harapan Untuk mendapatkan Penutup aurat Yang suci Dan bisa Solat Tanpa telanjang Baru Boleh Melaksanakan Solat Walaupun Tidak di akhir Waktu Tapi kalau Masih ada Harapan Gak boleh Solat di awal Waktu Tengah Waktu Solat Dan tidak Akhir Waktu Ketiga Tersisa Waktu Solat Hanya Untuk Cukup Buat Solat Begitu Itu Kalau Tidak Mampu Menutup aurat Jadi Cuplikan kita Ini Di malam Ini Tentang Menutup aurat Dan hal ini Masih Dibahas Di malam Yang akan Datang Dengan topik Yang lain Masih berkaitan Dengan Menutup aurat Semoga Allah Subhanahu At'ala Berikan kita Ilmu Yang Bermanfaat Amin Ya Rabbal Al-Alamin